Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan pasien penuh mesin kasar di motor fixen mesinnya kasar ini di bagian blok koplingnya ini tapi kalau di kopling motornya itu apa namanya di kopling motornya jadi itu apa namanya enggak kasar tapi kalau dilepas kopling kasar ini di bagian blok kopling mesin kasar di motor fixen suaranya kuduk 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 di bagian blok kopling ini kartu koplingnya goblek biasanya ini apa aku apa bukan ya ntar ini goyang sih tapi belum terlalu parah tapi suara bunyinya itu kok kasar ya masukkan bikinnya terus kita rem caranya begitu mas bro masukin kamar kopling ini satu atau dua dapat perlu pakai penahan jadi kita masukin bikinnya ini masukin kamar kopling yang ini kita masukin terus kita rem ini kek tren sudah segera kering dan sampai lupa ntar wuhh panas ya ini kita lagi kedatangan motor fixen tiap hari ini fixen kayaknya deh ya sekedar berbagi pengetahuan saja berbagi pengalaman nah sering-sering banyak menggurui ya mas bro ya ini motor fixen biasanya ini platnya pada item nih pada kosong-kosong terus ininya kayak kayak enggak apa namanya kayak perlu masanya kayak kurang pada kosong platnya pada item nih pada item item nih nih ini aja gak kena oli kayak pernah nggak kena oli ini karena menurut saya ini ya Anu suruh sirkulasi apa olinya kurang nih ntar kita kasih apa namanya kita kasih lubang-lubang lagi kita buru lagi ini biar lebih apa namanya olinya lebih merata masuk ke dalam kapas kopling atau ke pelat koplingnya rumah kapas koplingnya nih ini pada 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 kayak kurang oli pada kering ini masur padahal olinya masih banyak nih nyolik oli mesinnya masih banyak tapi kok kayak lu keringan oli ntar kita kasih lubang-lubang sebelah sini kita buru lagi sekalian bongkar ntar kita sekalian ini ganti karetnya ini karetnya goyang hai 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 oke ini mas bro ini baru saja dikasih tipbor sininya ini sebenarnya lubangnya rada kegedean ini buat cirkulasi oli biar kapas koplingnya enggak gampang gosong di motor Jupiter eh di motor fixen ini cobi terus ini karet kopling juga udah diganti ini ini udah nggak goblak ntar kita pasang gimana bunyinya ini udah nggak goyang sama sekali udah bagus ini tadi kita lakukan pemasangan di tukang bubut berbagi rezeki lah di samping itu kita juga nggak ada alatnya di sini sih ya terpaksa waktu ini kayaknya udah bagus ini Mari kita pasang bersihin dulu pakai bensin dulu pakai bensin nih masang harus masuk terus ring ini apa saja apa saja ini mili ini ini so ring Sekarang ini udah dikasih lubang-lubang ya lebih enak nih masuk ke kamar skoplinnya Ini ada pelornya jangan lupa tuh di dalam ada pelornya jangan lupa nggak dipasang Oke ini pelor ini bentukkan ini setelan koplingnya pelornya di dalam ada itu satu biji pasang pernya empat biji Boat sepuluh dengan ring lakukan penyetelan yang menurut Mas Bro enak kopi jangan terlalu kenceng soalnya kalau terlalu kenceng ntar ngopling terus Mas coba Mas ano koplingnya segitu pas apa enggak coba enak orang menurut sampean nek mau kan cetek banget apa dikw cetek dikw buat deket terlalu jauh ya mending deketin lagi Oke ya kita deketin lagi karena katanya masih terlalu jauh kita putar ke kiri terus kencengin murnya tempat ngendurin oke coba ya segitu pas coba yaudah katanya udah sip setenanya tinggal kita pas selamat menikmati hai 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 ya ya hasilnya terdengar dari jadi Oke pemasangan Hai Hai motor kasar di Yamaha Fiction udah kelar Terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat salam mekanik rodo2 channel Terima kasih ini masnya yang punya motor terimakasih mas bro jangan lupa subscribe terima kasih